Sampai kini, tiga kandidat calon presiden perlu menetapkan sosok pendamping sebagai wakil presiden mereka. Tarik ulur hingga manuver politik sepertinya masih jadi pemandangan yang tersaji bagi publik ini. Sama halnya Anies Baswedan yang masih diwarnai gonjang kancing tentang sosok pendamping di dalam kualisi perubahan untuk persatuan. Meski begitu terbaru, Nasdem dan PKI sepakat untuk bakal pendamping Anies berasal dari kalangan Nadlatul Ulama. Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsi menilai usulan Nasdem yang meminta bakal calon wakil presiden pendamping Anies dari Nadlatul Ulama sebagai hal yang masuk akal. Sebab menurutnya dibutuhkan sosok cawa pres yang bisa membantu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Anies butuh sosok cawa pres yang merupakan toko NU yang kuat alias memiliki berpengaruh terutama terkait elektabilitas. Sementara itu Partai Demokrat memandang figur cawa pres yang pals untuk mendampingi Anies harus diuji menggunakan instrumen yang rasional dan terukur, serta terbukti secara empiris. Hal tersebut disampaikan Deputi Bepilu DPP Demokrat Kamhar Laguwadi, merespon Ketua DPP Nasdem Effendi Khoyri yang ngotot meminta bakal calon wakil Anies dari Nadlatul Ulama. Menurutnya hal itu dilakukan untuk mencari cawa pres yang bisa mendongkrak elektoral sehingga bisa beraih kemenangan bagi koalisi perubahan di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan sejak awal pada berbagai kesempatan telah dipresentasikan pandangan Partai Demokrat bahwa yang paling utama dan terutama dari ikhtiar yang dikerjakan bersama penuju Pilpres mendatang adalah memperoleh kemenangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!